Halo, co-friend. Hari ini kita akan mengejarkan soal yang co-friend lihat pada layar. Nah, di sini ada data tinggi badan 20 siswa dalam satuan sentimeter nih. Nah, di sini ada 4 soal. Kita kerjakan satu persatu ya. Nah, di sini soal yang A itu adalah kita diminta untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, kita mulai ya. Di sini kita perhatikan bilangannya nih, co-friend. Nah, di sini ada yang tingginya 134, 135, 136, 137, 138, 139, dan 140 cm. Nah, di sini kita tuliskan dari yang terpendek hingga yang tertinggi ya, co-friend. Nah, sekarang kita hitung satu persatu nih. Ada berapa banyak sih siswanya? Nah, pertama-tama kita akan menghitung banyaknya siswa yang tingginya 134 cm. Nah, ternyata hanya ada satu ya, co-friend. Jadi, kita tulis satu nih. Pada kolom banyak siswa yang tingginya 134. Nah, sekarang kita lihat yang tingginya 135 cm. Ternyata hanya ada dua, co-friend. Lalu yang tingginya 136 itu ada tiga ya, co-friend. Lalu yang tingginya 137 itu ternyata kalau kita hitung ada empat. Lalu yang tingginya 138, kalau kita hitung ada lima. Lalu yang 139 ada sebanyak tiga. Dan yang 140 ada dua siswa ya, co-friend. Nah, sekarang untuk soal yang A sudah selesai. Sekarang kita akan kerjakan soal yang B. Di sini berapa banyak siswa yang tinggi badannya adalah 135 cm. Di sini berarti kita perhatikan yang kita kotakin berwarna merah muda. Ternyata kalau kita lihat yang 135 cm itu ada sebanyak dua siswa, co-friend. Lalu sekarang kita kerjakan soal yang C. Di sini berapa cm siswa yang paling tinggi? Nah, di sini tadi kita tahu ya penulisan pada tabelnya itu dimulai dari yang paling pendek hingga yang paling tinggi. Berarti yang paling tinggi itu letaknya adalah yang paling bawah, co-friend. Dan kita tahu tingginya adalah 140 cm ya. Dan banyaknya siswa ada 2 cm, co-friend. Nah, sekarang kita kerjakan soal yang terakhir. Di sini berapa siswa yang tinggi badannya 140 cm? Jawabannya sama dengan soal yang C ya, yaitu ada sebanyak 2 siswa, co-friend. Nah, mudah kan? Sekarang kita sudah selesai lho kerjakan soalnya. Semoga co-friend paham ya. Semangat terus, co-friend.